Hai yoi kembali lagi bersama Rumoto Vlog jadi di video kali ini mau kemana kita nggak kemana-mana cuma nyoret nyoret nyore apa ya nyore nyoret cuma jalan-jalan sore doang sama sianya kan udah udah lama enggak enggak jalan-jalan sore udah hampir berapa lama sekarang kita jalan-jalan sore lagi jalan-jalan sorenya kemana enggak tahu muter-muter eh ke daerah mana yang enak kayaknya mah daerah ke Braga daerah alun-alun sore-sore kayak gini enak kita muter-muter di Pasuk Pati lewat Pasuk Pati terus ke Braga terus ke alun-alun Oh tidak apa itu polisi tidur Hah apa itu polisi tidur mohon maaf polisi tidur polisi tidur tidak berlaku buat sianya jangankan polisi tidur Cuk lubang besar ya dihajar sama saya maksudnya gimana selek-selek nggak bengkok cowok laut kanan pikirannya masih lalu mentok ke dalam enggak di lanjut lagi di Pasuk Pati yuk yuk lanjut lagi tadi macet Cok macet pisang dari sana memang kalau jam segini sih Bandung macet pulang-pulang apa jam-jamnya orang pulang kerja kan dilarang parkir dan perjualan di sepanjang jalan kalau orang mah enggak parkirnya cuma sehingga berhenti doang bentar juga udah lama dah kita muter-muter di daerah alun-alun eh Braga alun-alun terus Braga habis itu ngopi di temen di daerah Maranata tuh Pasuk Pati rame padat tadi pagi mah katanya ada kecelakaan daerah sini di Pasuk Pati soalnya tadi barusan ngeliat di IG oh itu kayak ada bekas itu disitu kayaknya tadi mobil kecelakaan pagi nggak tahu jam berapa tadi ngeliat di Instagram info-info Bandung Raya kencang anginnya disini Hai tuh Bandung kalau sore sejuk cuma kalau apa suka hujan juga suka tiba-tiba hujan ini kalau malam suka ada yang foto-foto disini makanya lampu apa lampu jembatan ini dimatiin karena kan bagus kalau malam tuh kalau lampunya dinyalai cuma karena kayaknya banyak orang yang suka berhenti disitu buat foto-foto jadi lampunya dimatiin jadi gelap kalau malam kalau malam tuh padahal biasanya terang pasang quickshifter kayaknya bagus nih cuma duitnya yang enggak ada ah oh jadi jadi rencananya bulan ini itu Januari nggak tahu pertengahan atau akhir rencananya mau ke Mojokerto ke apa ke rumah orang tua kan kebetulan orang tua baru pindah dari Papua pindah ke Mojokerto pindah tugas jadi dapat tugas di sana dan sayangnya disuruh ke sana buat bawa barang-barang orang tua barang-barang kayak TV kayak gitu kan ditinggalin di kontrakan jadi sama saya disuruh bawa nanti tapi nunggu orang tuanya disana dulu soalnya orang tua masih di Papua jadi orang tunggu nunggu orang tua di Mojokerto dulu dari Mojokerto baru sayangnya otw pengennya sih perginya pakai motor dari sini ya sekalian touring kan jadi nanti kalau misalnya pakai motor dari start dari Bandung terus nanti nyampe Jogja istirahat sehari lah sehari istirahat terus besoknya lanjut lagi itu tapi orang tua nggak ngijinin kalau pakai motor ya udah katanya mending naik kereta aja katanya terus motornya dinaikin kereta juga jadi nanti nge-vlognya di sana tapi nggak tahu gimana nanti lah soalnya kebetulan sih saya kan kepengen apa pengen ke Bromo pengen nge-vlog di Bromo dan kebetulan Bromo kayak apa orang tua dapet pindah ke Mojokerto kan Bromo deket tuh sama Mojokerto Malang pengen pengen ke Malang juga kebetulan deket sama Mojokerto ya udah sekalian kesana tadinya cuma cuma mau bawa 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 badan doang enggak enggak ke apa enggak bawa motor cuma pas saya mikir mending bawa motor jadi sekalian buat konten disana jalan-jalan ke Bromo terus jalan-jalan ke Malang kayak gitu kan tapi kalau emang bener jadi apa beneran jadi pakai motor touring ya sayangnya paling sendiri soalnya kan mau ke rumah orang tua bukan apa terus temen apa temen-temen juga kan anak-anak pada kerja semua jadi pada nggak bisa money changer nyorite 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 lagi kita setelah sekian lama nggak nyorite nahirat apa naik red mulu itu jewe apa cowok aduh salah jalan seharusnya salah anjir Honda Brio co warna merah anjir Honda Brio di towing co belok kanan cip stupi oh enggak tahu ditutup enggak alun alun kayaknya enggak soalnya kemarin kemarin mah ditutup karena Corona Corona co-co-co-corona my pride oh enggak ada yang enggak ditutup cuma rame tuh macet lagi beragam beragam macet bisa orang-orang mah dari luar kalau jalan-jalan ke Bandung deh pada kesini ke alun alun ke ke Braga lah saya yang dari saya mah dari luar Bandung juga cuma ya emang kuliah kuliahnya di Bandung jadi kadang bingung mau jalan-jalan mau kemana mau ke alun alun udah bosen enggak ada tukang-tukang cilok terbuter nyorai raging santai kan kalau disini mah santai enak ya sebenernya sih kalau nongkrong di Braga dia lenalunya paling gitu doang paling ngeliat orang foto-foto gitu enggak ada ya enggak ada hiburan lain mungkin kalau buat yang udah lama di Bandung mah bosen karena ngeliatnya ya itu-itu doang ngeliatnya orang-orang foto pada foto tapi kalau buat orang Bandung yang apa orang luar Bandung yang liburan mah berharga bisa liburan pada jalan-jalan kalau nalun ke Braga padahal madu anjir ini anak-anak SMA pada masuk emang aduh hampir nabrak cu ketawanya ini anak-anak SMA pada masuk eh perasaan mah masih online apa emang sengaja jalan-jalan keluar doang pakai baju SMA biar dikirain lagi apa habis lagi sekolah masih biar jadi pusat perhatian gitu anjay saya emang padahal dulu pertama datang tuh tiap hari tuh jalan-jalan ke Braga terus ke Braga ke alun-alun foto-foto itu hampir tiap hari pas udah mau sebulan jadi ya bosen jadinya gitu gara-gara keseringan ke alun-alun keci ke Braga foto-foto akhirnya jadinya bosen Braga bakal kayak gitu kelihatannya gantuk aja kalau apa kalau pagi sampai sore kayak gitu kelihatannya bagus kalau malam mah berubah berubah aja dia bar kiri kanan orang mabuk dimana-mana gitu jadi beda Braga siang sama Braga malam tuh beda kalau Braganya siang tuh terang itu ya itu Braganya untuk orang-orang umum gitu foto-foto jalan-jalan nongkrong kalau Braga malam mah beda jadi berubah buat yang ya gitulah suka kebar kayak gitu klub ya namanya juga nyorat jadi ya cuma muter-muter doang sekarang kita ngopi ke daerah ke Maranata ke temen ngomongnya mah ngopi tapi sayangnya gak suka ngopi co ke tempat ngopi nyarinya teh manis hangat atau enggak teh manis atau enggak kalau gak ada nyarinya teh pucuk itu yang dicari banget kayaknya udah mau grimis anjir emang lagi musim hujan sih jadi paginya tuh panas pagi siang kesiangnya tuh panas nanti sore menjelang malam tuh udah mulai hujan uuuu macet 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 jam orang pulang kerja misalnya jam 4 mau jam 5 kan pada pulang kerja semua pulang kantor kalau saya mah pulang ngevlog ini kuliah gak jadi apa gak jadi masuk lain gak jadi offline di online lagi sekarang kuliah padahal mah kemarin udah seneng januari kuliah offline masuk ya kan gak put di kosan gak kuliah eh ternyata ternyata di online kan lagi tau gitu tau di online-in lagi mas saya pulang kampung co kemarin ke Papua kemarin teh udah diajak orang tua pulang cuma mikirnya tanggung desember januari udah masuk eh tau-taunya gak jadi masuk januari anjir anjir orang lain mah pada pulang ya saya jaga kosan asli temen-temen saya tuh semua pada pulang yang di Papua juga pada pulang saya hanya sendiri yang jaga apa yang ngejaga kosan kalau mau viral mah gampang kalau mau viral dengan cara cepat terus pengen terkenal dengan cara cepat mah gampang dengan cara instan maksudnya masuk aja ke tol pake motor itu pasti udah langsung terkenal gitu mah gak nyampe sehari juga mungkin langsung terkenal namanya orang terkenal abis itu dijemput polisi jok saya melihat WR WR warna hitam putih di dalam di depan ini bener kan WR sesama WR harus saling menegur anjir 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 mungkin dia pas ngeliat di siapa cowo sok kenal yuk gak kelakson anjir ini di foto ini di foto ke Maranatha jadi tempat ada sih temen kampus punya tempat ngopi gitu tadi kenal potnya merk up ya bentuknya kayak oval gitu kan segitiga terus belakangnya karbon LOB1 mungkin prop atau gak tau mana tempatnya jangan sampai ke lewat tuh soalnya suka apa suka suka gak kelihatan tempatnya tuh ini mah kayaknya kelewat anjir mana ya oh belum tuh belum kelewat masih ke atas nih ini Maranatha banyak berarti di atas di atas di atas Semaranatha di atas Semaranatha mana kah mana kah oh ini dia tempatnya tidak kelihatan hai 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 Assalamualaikum Mas mau cari Mas Epet Cupet ada kemana dia sehat-sehat anjir masuk mesef Mas Epet Cupet kemana anjir saya tadi dia nyuruh Aing kesini nyaha atuk sini ngopi masak sini nonton bolanya Hai ah kan segi ke Papua yang balik ah tadinya mau balik kirain te Januari masuk anjir ternyata Januari masih online masa iya dua tahun anjir kuliah online di kosan orang-orang tanah-naun tapi orang maunya wisuda offline masa kuliah empat tahun wisuda depan komputer anjir depan laptop pakai sarung kan nggak mungkin eh hai 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 mana cewek mana Hah enggak ada kan mana liat aing sendiri hai 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 jok anjir kampung anjir Oh iya cewek aing mah di kantong hehehe Hai Hai arah jam 11 eh jam berapa jam 10 ngekos di atas ngekos di atas Hai Oh yang itu keren ngerja ngekos di atas Hai ah mau ternyata kan ini kamera masih on-cam cape buka-buka kamera mah Hai kangen-kangen mes epet jupet tapi dianya nggak ada orang kesini dianya nggak ada parah emang epet mah ngopi-ngopi ngopi-ngopi balik samar kita di sini siuk anjay intem minta eh apa ST manis tapi dibikin kayak love love gitu kayak gitu kopi gitu aja kan orang teh daya kayak gini kan orang teh sering ngeliat sih ya teh bikin story dibikin love love ya ini tapi yang teh maunya teh manis sangat lain kopi anjir pake love love diatasnya gitu eh sengaja dah biar tampil terus jadi anjir di sponsor hahaha bisa tiba-tiba tiba-tiba satu mobil teh pucuk datang ke rumah buat pada pulang semua Oh di ini di sekrek skiki mau balik berarti tadi maunya balik cuma kan orang mikir mau balik sama orang tua kemarin kan Desember orang saya mikir ah anjir tanggung Desember ma Januari udah masuk kan ges fix waktu itu aturannya mah beri berita fix 2000 Januari 2001 Kuku kuliah proses belajar mengajar offline eh tahu-taunya pas keluar berita di online candy tahu gitu Aing pulang anji entah emang-emang tempat nyata di pinggir laut dia tak kuas rumah-rumah sekiki iya rumah kiki iya kesana tuh ke pohon tuh laut anji sini kesana tuh pelabuhan dermaga panjang kita mani mandi asal mani berani mah ngenahan keren helm nah baraha nima punya orang anji wah bunuh ih punya yang belum jadi belum jadi belum menerima warna biru soalnya biru hitam jadi nah Aing mengamati story sih ya kan jadi anji hahahahaha hah apa yang hijau kayaknya ini mah halus-halus yang hijau hai 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 ujir pesanan air ini tuh teh panis hangat campur teh pucuk teh pucuk yuk biasa lagi manis kan manis lalu pahit-pahit soalnya di panggung kaya mas pahit kaya pake timbangan gitu oke sekilo jampe tuh dosa mana ya sekilo dosa Aing ga lebih sekilo ya astagfirullahaladz oh gila mas mas Epe cepet ngeblak jeng Aing dosa jeng Aing karena kampus libur jadi sampingannya barista dia sama tukang tipu dosen ya sekarang mau jadi barista Aing ga pernah nipu-nipu dosen dosen yang nipu mana ya sebenernya lagi flu ya jangan banyak-banyak berarti ya kasian Aing oh enggak banyak-banyak kan oke Aing kedinginan pengertian Aing berarti Aing kurang kemana sama mani nanti mau digambar mas muka pake gambar muka di atas soalnya harus ada gambar muka soalnya Aing tiap hari nampo story mana ya digambar mulu kopinya tuh kopinya tadi 30 gram udah Aing timbang sebelumnya nahan ga sekilo kopinya pahit kaya hidupan Neng oh nyak mani maka tuh pengertian tadi udah tau hidup Aing tuh pahit ga dikasih pahit ini susu siapa mas diambil susu dendam perawan Aing keras malem-malem ini Ani maunya emang dari pabrit mas ini susunya juga impor cu dari Amerika dari Amerika kirain dari ini apa majaleng kak ga ada susu jana di majaleng kak gampangnya apa sih mas garage kofinya garage kofi ini barista nya barisai barista yang sering tersakiti ya astaga mana gambar muka nya gambar muka dulu ga ada ya air cireng aja tuh ada juga tau krispi mau mana saya tau krispi lapar ya pake nasi mana ada tau krispi pake nasi mas boleh sambalnya ga pedis ya tapi ini mah bukan kopi ga tau kopi bukan sih ngapi dulu kita bye biar kaya orang-orang ya kan ayo si epet cuman si epet kemana ah ke ATM dulu coba ga megang duit sampe jadi kita ke ATM BCA papale 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 lelelele xsr ini yang depan nih motor xsr 155 motornya dilan tapi dilan jaman jaman no dilan jaman no lagi ngebucin ya ngebucin ngebucin aku maaf pak tuh ngeliatin orang ngebucin aku maaf pak tuh di atas bc co ada air air netes di atas anjir tipis ngebucin dikit lagi kena celana jadi ini barbed ganti warna biru kan sebelumnya mah hitam merah hitam terus putih merah karena ya jauh warnanya ya sebenernya warna hitamnya cocok cuma ada warna merahnya jadi ga terlalu cocok akhirnya beli lagi baru barbednya yang warna biru ini ori ori rental barbednya doang nih yang ori harganya tisaran 350-400 ribu tergantung toko tergantung toko yang jual sih paling mahal 400 teman ya 400 lebih juga ada sih kayaknya pernah liat padahal cuma barbed doang gini cu anjir cuma busa sama ini doang ada yang kawainya mah harga 25 ribuan tapi beda modelnya print-printannya juga beda lucu anjir terus ukurannya tuh cuma segini pendek jadi ga apa beda sama yang aslinya kalo yang harga 25 ribu tuh pendek segini kalo diliat sekilas apa diliat sekilas mah mirip yang harga 25 ribuan mirip kayak ori kalo ngeliat sekilas mah tapi kalo ngeliat dari dekat mah beda jauh anjir busanya juga beda ini mah busanya keras lebih apa lebih busa kalo yang 25 ribuan tuh kayak kayak apa kayak busa kasur kayak gitu jadi dipencet tuh langsung cek penyet apa jadi ini kepencetnya anjir ada pengamanan ada pengamanan cok berarti apa itu kayak pas pampres gitu tapi cuma ada orang kalo pas pampres kan 4 orang apa 5 orang sih jaket baru jaket baru ini jaket dari dirtyheros buat yang mau beli jaket-jaket kayak gini cek aja hignya dirtyheros.ing nanti ini hignya dikasih hignya jual baju jual jaket dekal juga dekal juga bukan cuma buat motor trail bisa semua motor jadi langsung aja di follow ig-nya dirtyheros buat yang mau kepoin asli ini mak lampu merah lama pisang cuan jir masih lama tau gitu matiin motor rider tadi cok cok rusuh cok rusuh anjir rusuh 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 air pada rusuh anjir kayaknya emang karena tadi ada rompongan lewat makanya lampu merahnya lama jadi nunggu apa lampu rombongan lewat dulu kayaknya tadi makanya pada gelisah semua anjir ini nyari ATM dimana BCA ada ATM BCA terus ini udah mau hujan anjir udah mendung oke jadi mungkin segini aja videonya sampai disini videonya nyorite hari ini riding sore hari ini soalnya mau nyari ATM ntar kelamaan lagi muter-muternya ntar durasi videonya kepanjangan lagi udah mah 20 menit nanti nih pas 5 oke nanti see you content sampai ketemu di content selanjutnya tunggu aja content selanjutnya see you next video selamat menikmati selamat menikmati